Absen satu Asa Nugraha Ada Asa Nugraha Kebetulan Asa Hadir ke sekolah Yang kedua Evelina Jocelyn Apakah hadir? Evelina Jocelyn Hadir ya Berikutnya Vika Rosi Hadir Master Oke Vika Rosi Berikutnya ada Gideon Hadir Master Oke kameranya mana Gideon Oke Gideon Berikutnya Ide Bagus Hadir Mister Hadir Mister Oke Keselamah Berikutnya Keizya Hadir Mister Oke Keizya Berikutnya Atara Yiska Hadir Mister Oke Berikutnya Kuenisya Halo Kuenisya Cek apakah hadir Kuenisya Halo Hadir Mister Oke nah Kameranya mana dong Aktifkan coba dong kameranya dong Oke Kuenisya Berikutnya Kelly Richbell Hadir Mister Oke berikutnya Dionisius Hadir Mister Mana kameranya Dion Oke Berikutnya Alex Mika Junior Hadir Mister Kameranya Junior Oke Junior PTM enggak besok Belum tahu Junior daftar PTM ya Mister Ronald ya Daftar ya Oke Ya Rambutnya Junior Panjang sekali Nanti kalau masuk Tolong rambutnya dirapikan ya Junior ya Iya Mister Oke nah Thank you ya Next berikutnya Kayden Kayden Halo Kaiden Oke Kaiden Next dulu Kania Hadir Mister Oke Kania Berikutnya Madeleine Hadir Mister Oke berikutnya Mikaela Andrea Andrea Belum ada Next Warren Hadir Kameranya bisa diaktifkan Warren Oke Mana wajahnya kok enggak terlihat Oke berikutnya Wilbert Hadir Oke Wilbert Berikutnya Sheline Hadir Oke Saya ulang lagi Jadi Kaiden Halo Kaiden Oh ini ada kabel Kaiden Gimana Kaiden 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 Matthew Oke belum bisa ya Kaiden ya Mikaela Andrea Belum ada juga Oke Baik Baik anak-anak Sebelum kita mulai Kegiatan belajar kita hari ini Kita berdoa terlebih dahulu ya Saya minta tolong Kesediaan Felin bisa pimpin kita Dalam doa Felin Halo Felin Teman-teman Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Hari ini Tuhan sekarang kami Mulai Bajar Biji Oka Kami percaya Kau akan Berkati kami Agar kami bisa Bajar dengan Teguh dan fokus Tuhan Dan juga Berkati Bistu Dandi Agar dia punya Kemampuan Untuk memajar kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Oke Terima kasih Felin Sudah bimbing kita Dalam doa HPnya siapa HP wali kelasnya Kasih pinjem Satu lah Wali kelasnya Punya Dua HP Oke laptop Miss Devi Pinjem laptop Miss Devi Oke anak-anak Saya akan melanjutkan Materi kita Hari ini Pertemuan terakhir Pembahasan kita Tentang Tumbuh kembang remaja Ya Yuk kita buka dulu Buku paketnya Silahkan Asa bisa buka Buku paketnya Di halaman 270 Bentar ya 276 276 276 276 276 ya Ya ingat kita sedang Membahas tentang Perkembangan tubuh remaja Ya minggu lalu Pembahasan saya Sampai dengan Faktor-faktor Faktor-faktor yang mempengaruhi ya Faktor-faktor yang mempengaruhi Perkembangan atau pertumbuhan remaja Nah sekarang saya akan melanjutkan Pada ciri-ciri Anak sehat Ya Kita akan lanjutkan Yaitu masuk pada ciri-ciri Anak sehat Mulai dari halaman 278 Ya Ciri-ciri Anak sehat Dan tanda-tanda Gangguan Kesehatan Oke Coba Saya mau bertanya Terlebih dahulu Sama Sheline Halo Sheline Halo Mister Oke Sheline Coba dong Sebutkan Dua ciri Anak sehat Menurut Sheline Dua ciri Anak sehat Aktif Aktif Oke Satu lagi Apa Saya gak tahu Bisa Bisa Gak tahu Jawa diinget-inget dong Aktif Terus apa lagi Badannya Bertumbuh Apa Badannya Bertumbuh Oke Bertumbuh ke atas Atau ke samping Ke atas Oke Thank you ya Sheline ya Saya mau Tanya deh Sama Wilbert Halo Wilbert Iya Oke Wilbert Coba sebutkan dong Dua ciri Anak sehat Wilbert Fisiknya Baik Fisiknya Baik Gimana Kayak Badannya Normal gitu Gak terlalu Kurus Gak terlalu Bebuk Oke Terus Ceria Apa Ceria Ceria Tenaga gitu Oh ceria Oke Oke Thank you ya Wilbert ya Thank you Sheline Thank you Wilbert Nah kita akan mulai membahas Hari ini Yaitu ciri-ciri Anak sehat Ya Ciri-ciri Anak sehat Tadi ada teman kalian yang mengatakan Bertumbuh ya Seperti Sheline mengatakan Bertumbuh juga ya Bertumbuh ke atas ya Wilbert juga mengatakan Bertumbuh Jadi yang pertama Ciri kita ditandakan Sehat ya Dalam artian Tidak memiliki Kelainan Ya Tidak Mengkonsumsi Makanan secara Berlebihan Tandanya yaitu Pertumbuhan Fisik kita Ya Pertumbuhan Fisik kita Yang mencolok Di sana Yang terlihat Di sana Ya Pertumbuhan Fisiknya Ya itu apa Dari Tubuhnya Proporsional Ya Kalian lihat Tabel kan Tabel di halaman 274 Hubungan antara Berat badan Umur berat badan Dan tinggi badan Ya Di sana adalah Tabel minimal Anak-anak Tabel minimal Dari usia berapa Tinggi badannya harus berapa Berat badannya harus maksimal Harus berapa Kan seperti itu Jadi itu tabelnya yang bisa kita cek Ya Jadi kita Harus Lihat juga Anak-anak yang mengalami obesitas Tau obesitas ya Kegemukan ya Obesitas Atau mohon maaf tinggi badannya kurang maksimal Ya Itu bisa Boleh dikatakan Ada sesuatu yang perlu dikonsulkan oleh dokter Ya Perlu dikonsulkan oleh dokter Entah Ya Memang yang bersangkutan kekurangan gisi Ya Boleh dikatakan Kurang sehat Atau memang Dari keturunannya Mohon maaf Tinggi badannya kurang maksimal Seperti itu Tapi kalau kita lihat dari ciri anak sehat itu adalah Dari pertumbuhan tubuhnya itu proporsional Ya Proporsional itu ya normal lah gitu ya Boleh dikatakan normal Oke Yang kedua Yaitu Ciri anak sehat adalah cirinya anak tersebut Gesit Ya Lincah Gembira Ya Gesit lincah gembira gitu ya Atau Apa boleh dikatakan ya Ya lincah kalian tau ya lincah ya Suka bermain aktif gitu kan Aktif melakukan aktivitas Bermain dengan teman lah mungkin Ya Oke Jadi Itu Ciri kedua Dikatakan anak tersebut Tergolong anak yang sehat Ya Terlihat dari aktivitasnya Betul kan Kalau kalian sedang kurang enak badan Sedang sakit Kira-kira kalian mau melakukan aktivitas Males gak Ya Males pasti kan Ya Oke Yang berikutnya Ya Mata bersih dan bersinar Ya Ciri anak sehat yang berikutnya adalah dari Apa Dari Kelopak matanya Ya Cirinya Nah Kalau kalian lihat ini kan kelihatan ya bersih ya Dari apa namanya Dari matanya terlihat sekali Kalau orang yang sakit-sakitan Kurang sehat Biasanya matanya senderung kuning Atau merah Ya Kuning biasanya Enggak putih Cernih seperti ini Ya Kalau orang mata minus Atau plus Dia tidak akan terlihat kuning Atau tidaknya Yang terlihat itu adalah Mata sehat Atau tidaknya Ya Kalau orang plus Atau minus Tetap dia Kalau sehat apa Kalau bersih ya Tetap bersih gitu kan Bukan kalau dia plus atau minus Berubah warna Putihnya jadi kuning gitu Enggak 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 seperti itu Ya Jadi ini Ciri Ciri Jadi mata ini bersih Bersinar lah gitu ya Bersinar Berikutnya Dikatakan ciri anak sehat Berikutnya adalah Nah Memiliki nafsu makan yang baik Memiliki nafsu makan yang baik Pencernaan yang baik Ya Nafasnya tidak bau Kira-kira saya mau tanya dulu Sama ini Halo Kejah Halo Kejah Kejah Lorenza Oke tidak ada Kejah Lorenza Kania saya tanya Kania Halo Mister Oke Kania Mister Adi mau nanya dong Kalau Kania lihat makanan ini Tertarik enggak? Iya Tertarik ya Tapi kalau kira-kira Kania sedang tidak sehat Kondisi fisiknya mungkin demam Tertarik enggak lihat makanan seperti ini? Enggak Gimana? Enggak Mister Enggak tertarik Kurang ya? Kurang tertarik Walaupun kelihatannya enak ya? Iya Mister Oke thank you Kania Jadi Apalagi usia remaja Usia anak Usia remaja Di bawah 14 tahun Ya 12 sampai 14 tahun Biasanya Namanya Masalah makan ini Luar biasa Jangankan Anak 12 sampai 14 tahun Anaknya Mister Adi Yang usia 7 tahun aja Dia Makan itu Sudah 3 kali makan Pagi Siang Malam Makan Itu makan berat Makan nasi Ya Belum di Apa Makanan yang lain Di tengah-tengah Di sela-sela saat dia Selesai belajar Ada jam waktu istirahat Siang hari Bangun tidur Siang Ya sore lah gitu ya Itu Makanannya macem-macem Itu anak usia 7 tahun loh Apalagi usia remaja Seusia kalian Masalah makanan ini Pasti luar biasa Ya Anaknya Mister Adi Usia 7 tahun aja Sudah makan Makanan yang Dikonsumsi orang dewasa Ya kan Apalagi anak di usia 12 sampai 14 tahun Ya Jadi cirinya adalah Yang pertama Napsu makannya baik Ciri anak sehat itu adalah Napsu makannya baik Ya Kalau napsu makannya baik Berarti pencernaannya Biasanya baik Ya Oke Next lagi Ya Oke Nah Berikutnya adalah Ciri anak sehat adalah Senang melakukan aktivitas Olahraga Senang melakukan aktivitas Olahraga Enggak males-malesan Ya Enggak males-malesan Tidur aja Main game aja Enggak Seperti itu Ya salah satu ciri Anak sehat itu Adalah dia aktif Ya mungkin Olahraganya Tidak olahraga Bagaimana Paling tidak Dia Banyak bergerak Banyak bergerak Biasanya Ciri anak yang sehat Ciri anak yang sehat Tidak Bukan apa-apa itu Bukan apa-apa itu excited Ya Apalagi anak-anak usia Usia 10 sampai 14 tahun ya Kalau di sekolah ini luar biasa Kalau di sekolah ini kalau sudah namanya jam istirahat Siswa SMP itu pasti bermain Pasti bermain Tapi ya ada juga anak yang tidak mudah bergaul sama temennya Ya dia diem begitu aja Dia lebih milih di kelas gitu aja Ada yang seperti itu Tapi hampir Hampir saya katakan Di atas 50% Siswa SMP itu aktif dia Permainan macam-macam Dengan kelompok atau dengan grupnya Ada yang bermain olahraga Olahraga pun ada macam-macam Ada yang main futsal Ya kan Ada yang main basket Ada yang main benteng Ada yang cuma lari-lari kejar-kejaran Ada Ya Dan itu Itu salah satu ciri anak sehat Ya Jadi suka atau gemar melakukan aktivitas fisik Ya Atau istirahat Yang berikutnya adalah Kita lihat dari Rambutnya Ya Kita lihat dari rambut Ya Dari Rambutnya bersih Kering Kulitnya juga bersih Nampak cerah gitu kan Nah itu bisa terlihat dari situ Kalau Ya Kalau Kita kondisi fisik kita Sedang tidak baik Tidak sehat Dari raut wajah aja bisa kelihatan ya Sudah bisa kelihatan Oke Yang berikutnya Tidak mempunyai perasaan tertekan Dan mudah menyesuaikan diri Dengan orang lain Di lingkungan sekitarnya Mudah bergaul Anak-anak Ciri anak sehat itu adalah Mudah bergaul Mudah berteman Ya Mudah mencari kawan Ya Suka berteman justru Ya apalagi anak-anak usia-usia kalian kan SMP remaja ini kan Biasanya temannya kan banyak sekali Kalau siswa SMP Tunas Daud Itu biasanya bisa berteman juga Dengan kakak kelas SMA Jadi kakak kelasnya diajak berteman juga Ya Kakak kelasnya diajak berteman Ya bukan hanya lingkup seusianya Tapi usia Apa namanya yang lebih tinggi SMA kan usia 15 tahun ke atas Itu siswa SMP bisa berteman Ya bahkan Ya mereka dekat Ya Bahkan main Apa namanya Basket bareng Futsal bareng Seperti itu Itu sudah biasa Di sekolah Ya Itu sudah terbiasa Jadi cirinya adalah Dia mudah mencari teman Mudah bergaul Ya Mudah menyesuaikan diri Ya Mudah Mudah sekali menyesuaikan diri Yang berikutnya adalah Perkembangan jasmani Dan rohani sesuai dengan Tingkat umur dan kelamin Ya Perkembangan jasmani dan rohaninya Nah Kalau tadi kan jasmani itu tadi Yang misteran disebutkan kan Anak-anak kan Yang tadi Ada Suka berolahraga Mudah bergaul Ya Rambut bersih Matanya juga bersih Bersinar Itu kan dari segi fisiknya Nah dari segi kerohanian juga Ya Dari segi kerohanian Ya Dia contohnya apa Rajin beribadah Ya Rajin beribadah Taat kepada Peraturan ibadah Atau agama Ya Itu ciri-ciri Anak sehat Oke next Nah Sekarang kita masuk pada Tanda-tanda pada gangguan Kesehatan Ya Tanda-tanda pada gangguan Kesehatan Hari-hari gini Hari-hari ini Di saat Pandemi berlangsung Kita sangat Ya Sangat Konsen sekali Dalam Kesehatan kita Sangat konsen sekali Saya yakin dan percaya Semua orang Ya Semua orang Pasti konsen Masalah kesehatan Betul ya Padahal demam sedikit aja Sudah Panik Halus obat-obat-obat Langsung Minum obat Gitu kan Kedokter-kedokter-kedokter Ya Di kondisi situasi pandemi Seperti ini Ya kan Apalagi Anak kecil Ya Apalagi kalau anak kecil Anak usia di bawah 7 tahun Itu orang tua Biasanya cukup khawatir Ya Cukup khawatir biasanya Oke next Nah kita masuk pada Tanda-tanda Gangguan Kesehatan Ya Kalau tadi Tanda ciri Tanda atau ciri Anak sehat Matanya bersih Bersinar Ya Cerah Oke Cerah Terang Gitu kan Nah sekarang Sebaliknya Sebaliknya ini Kalau kita Kondisi Sedang tidak fit Ya contohnya kita Apa namanya Sakit-sakitan Ini terlihat dari Matanya Nah Merah Atau kuning Biasanya Merah atau kuning Biasanya Ya Ini cirinya Salah satu ciri Terus berair Ya Terus berair Nah Apa namanya Kita melihat Komputer Lihat Sinar matahari Itu gak kuat Biasanya Capek Ngantuk Biasanya Sayu Ya matanya Sayu-sayu gitu Ngantuk Ya kan Pinginnya tidur aja Pinginnya tidur aja Terlihat dari situ Dari apa namanya Mata Mata ya otomatis Wajahnya ya Kita juga bisa Lihat disana ya Next Nah ini dari Telinga Ya Telinga Ya Tidak adanya masalah Telinga Ya Telinga Nah Entah telinganya Berdengung Ya Telinganya Berair Ya Jadi Dari sana Tanda-tanda Gangguan Kesehatan Biasanya Kalau siswa Atau Anak itu Sering nyeri ya Nyeri Nyeri di Gendang Apa di Telinganya Nyeri Ya Kalau udah nyeri Digarup Apa di Jarinya Sampai masuk Nah itu bahaya Anak-anak Itu nanti bisa Menyebabkan Luka Ya Luka pada Telinga Dan Mengakibatkan Keluar air Ya Oke Nah itu Dari Wajahnya Terlihat Dari matanya Terlihat Pendengaran Atau Telinganya Yang berikutnya Hidung Dan mulut Ya Kalau orang yang kurang sehat Biasanya Biasanya Anak-anak Mulutnya Bau Ya kan Bau Terus Kalau udah Keluarnya Kelenjar Ingus Ya Ya Kilek Mungkin Atau Atau Apa namanya Sukar Bernapas Biasanya Ya Kalau mampet Gitu kan Ya Ini ciri Anak yang kurang Sehat Ya Kalau Biasanya Biasanya Anak-anak itu Kalau sudah Sakit Itu Cepat sekali Menjalar Contohnya Kalau dia udah Radang gitu ya Radang Radang itu Identik dengan Telinga Hidung Dan Tenggorokan Ya kan Makanya Ada yang namanya Dokter THT Ya Ada yang namanya Dokter Spesialis THT THT itu Telinga Hidung Dan Tenggorokan Itu Korelasi Ya Biasanya Kalau anak-anak Kecil Jajan Ciki Suka makan Makanan Yang Mengandung Pengawet Ya Itu Cepat Banget Ya Cepat Banget Mengalami Gangguan Tenggorokan Kalau sudah gangguan Tenggorokan Itu namanya Radang Habis radang Biasanya Batuk Habis batuk Biasanya Pilek Seperti itu Kalau sudah radang Biasanya Telinganya Banyak kotorannya Keluar kotorannya Ya Atau kotoran Yang tidak bisa keluar Dengan sendirinya Harus dibantu Dengan Alat Nah Itulah Yang menyebabkan Ya Oke Yang berikutnya Yang berikutnya Tingkah laku Tingkah laku Dan tindakan Sosial Ya Ciri anak yang tidak sehat Itu apa? Gelisah Ya Suka gelisah Ya Sering bertengkar Ya Tidak kooperatif Lebih cenderung dia diem Ya Males berbicara Ya kan Beri Sering ke kamar mandi Contohnya seperti itu Gelisah lah Paling sering Ya Bahkan sampai Melakukan tindakan Tindakan yang di luar Batasnya Ya Seperti Mencuri Terus kalau udah Berkelahi Ya Karena apa? Emosi kan? Emosi Oke Yang berikutnya Sering Sering tidak masuk Sekolah Ya kan Karena gangguan Kesehatan kan Sering tidak masuk Sekolah Nah sekarang Kita masuk Pada Oke Saya lanjutkan lagi ya Tanda-tanda kurang gisi Ya Ada yang namanya Timbangan berat badan Terus menurun Ya kan Tanda-tanda Seorang Dinyatakan Mengalami Kekurangan gisi Yaitu Terlihat dari Berat badannya Semakin Justru Semakin menurun Ya Yang kedua Mata Atau kelopak matanya Cekung Nah ini di bagian sini Biasanya cekung Dan warnanya hitam Karena apa Sering begadang Biasanya Ya Sering begadang Capek disini Biasanya menghitam Cekung Menghitam Ya Nah yang berikutnya Roman muka Yang tegang Atau lemah Ya Otot yang lembek Terus kalau udah Sikap badan yang buruk Pemarah Atau Apatis Gitu ya Pemarah Atau apatis Ya Nah Itulah tanda-tanda Kekurangan gisi Nah itu tadi Saya belum membahas Keadaan umum Atau situasi umum Yang mudah kita Perhatikan Ya Nah aktif Apa Tanda-tanda umumnya adalah Kalau orang mengalami Kekurangan gisi Itu dari Raut wajahnya Ya Cenderung Males dia Kalau wanita mungkin Males menggunakan Makeup Gitu ya Rambutnya Aca-acaan Ya Kalau laki-laki Biasanya Ya sama Males mandi Contohnya Ya Sehingga apa Terkesan Terlihat orang itu Jelek Penampilannya jelek Seringkali terkesan Terlihat orang Penampilannya jelek Ya Yang kedua Sikap tubuh yang buruk Ya Sikap tubuh yang buruk Ini juga pengaruhnya Seperti cepat lelah Baru jalan sebentar Udah duduk lagi Diajak apa Males Banyakan Lebih banyak kan Duduk Ya Lebih kebanyakan Sukanya duduk Atau rebahan Biasanya Ya Yang berikutnya Kegemukan Atau obesitas Jadi obesitas itu Termasuk gangguan Kesehatan Anak-anak Ya Jadi obesitas itu Dianggap gangguan Kesehatan Ya Karena apa Melebihi Batas normal Betul gak Sesuatu yang berlebih Itu kan tidak baik Mungkin Mungkin Saya katakan Mungkin sekarang Tidak dirasakan Tapi nanti Saat di usia-usia Dewasa Usia 30 tahun Ke atas Biasanya mulai Merasakan Beberapa penyakit Yang muncul Ya Kegemukan Atau Terlalu kurus Jadi Kalau kalian Gampang Sebenarnya Hitungnya Anak-anak Ya Cara menghitungnya Adalah Cara menghitung Berat badan Ideal Adalah 220 Dikurangi Tinggi Badan Ada yang tahu Tinggi badannya Coba Saya mau bertanya Terlebih dahulu Sama Gideon Halo Gideon Iya mister Oke Gideon tinggi badannya Berapa Kayaknya 167 167 Oke Saya hitungin ya Saya hitungin 200 Kurangi 167 Oke 220 Dikurangi 167 Sama dengan 53 Sekarang Gideon Berat badannya Berapa 50 51 51 Iya 51 Iya Mister Oke Berarti Kalau Gideon 51 Itu Masih tergolong Normal Ya Masih tergolong Normal Jadi Hitungannya Adalah 5 Kilo Dari Hitungan Itu Contohnya Tadi kan 220 Dikurangi 167 Jadinya 50 Dikurangi 167 Jadi 53 Nah 5 kilo Kurang dari 53 Berarti 48 Kalau Gideon Beratnya Masih 40 Contohnya Beratnya 48 Itu masih Normal Ya Masih Normal Atau 53 Tambah 5 58 58 58 Kilo Itu Juga Masih Normal Ya Kalau yang Tidak Normal Adalah Lebih Dari 58 Dan Kurang Dari 48 Ya Itu 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 Dikatakan Tidak Normal Kalau Menurun Berarti Itu Dinyatakan Kurus Kalau Lebih Berarti Dinyatakan Obesitas Ya Nah itu Cara Mengukurnya Gampang Sekali Jadi Sebaiknya Saya Katakan Kepada Kalian Sebaiknya Kalian Sering Mengukur Ya Menghitung Tinggi Dan Berat Badan Kalian Ya Berat Badan Kalian Apalagi Anak-anak Remaja Zaman Sekarang Itu Ya Khususnya Yang Cewek Ya Khususnya Yang Cewek Jarang Mau Gemuk Ya Malu Kalau Gemuk Ya Kan Karena Pakaian Anak-anak Zaman Sekarang Kan Pakaiannya Memperlihatkan Bentuk Tubuh Lebih Menonjolkan Bentuk Tubuh Jadi Anak-anak Remaja Sekarang Males Makan Sehingga Supaya Tidak Terlihat Gemuk Itu Wajar Itu Udah Biasa Ya Yang Berikutnya Tanda-tanda Gangguan Kesehatan Secara Umum Adalah Kurangnya Bersemangat Ya Kan Tadi Terus Kebiasaan Makan Yang Kurang Baik Kebiasaan Makan Yang Kurang Baik Apa Contohnya Coba Diaktifkan Vika Rosi Halo Vika Rosi Oke Vika Rosi Coba Berikan Contoh Kebiasaan Makan Yang Kurang Baik Itu Seperti Apa Contohnya Vika Rosi Gimana Nak Makanan Yang Kurang Bergesi Oke Contohnya Contohnya Makanan Luar Terus Terus Oke Thank you Vika Rosi Sekarang saya mau bertanya Untuk seluruh siswa Yang ada di kelas 7B Siapa yang suka Makanan KFC atau MACD Tolong memberikan Reaction Siapa yang suka KFC MACD Burger King Oke Hampir semua Anak-anak Pasti menyukai Makanan yang Seperti ini Betul ya Oke Turunkan Reactionnya Oke Sekarang saya mau bertanya Siapa yang suka Makan Indomie Supermie Goreng Kuah Oke Tiga orang Oke Saya mau bertanya Sama Kaiden Halo Kaiden Halo Kaiden Mestri cari Kaiden Tidak menjawab Tadi Kaiden kemana Oke Kaiden Saya mau bertanya sekarang Kaiden Kalau makan Indomie Atau sarimi Biasanya Berapa lama sekali Baru boleh makan Atau mungkin Setiap hari Seminggu sekali Biasanya Seminggu sekali Pernah enggak Lebih dari Seminggu Pernah enggak Lebih dari Satu kali Dalam satu minggu Kadang-kadang Satu tiap Tiga hari Oh tiga hari Tiga hari sekali makan Iya Oke Kalau KFC Magdi Seminggu 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 pasti ada Iya Oke Karena kan saya olahraga Jadinya enggak terlalu gemuk Oke Oke Baik Baik anak-anak Jadi Tadi Makanan yang Misteran disebutkan Itu contoh makanan yang Apa ya Yang familiar Dengan anak-anak Betul ya Makanan yang familiar Dengan siswa Betul ya Dengan anak remaja Dengan usia 12 Sampai dengan 17 tahun Mungkin Iya kan Itu familiar sekali Tetapi Inilah yang dikatakan Mengkonsumsi Kebiasaan Mengkonsumsi Makanan yang kurang baik Kita tahu KFC atau Magdi Itu tergolong Makanan junk food Iya kan KFC Magdi Burger King Ritchies Gitu ya Mungkin masih ada Yang lain lagi Saya enggak ingat Karena saya kurang suka Dengan makanan itu Gitu kan Paling Mr. Nani Kalau beli makanan Ayam geprek Murah meriah kan Mirip kayak KFC kan KFC kawi Magdi kawi Ayam geprek Felin jangan-jangan suka Ayam geprek juga Iya kan Nah Apa namanya Apalagi Indomie Sarimi Itu kurang bagus Anak-anak untuk Dikonsumsi Terlalu sering Kalau mengkonsumsi itu Boleh enggak Makan itu Boleh enggak Boleh Tidak ada yang melarang Tetapi yang tidak Boleh itu apa Kebiasaan makan Atau mengkonsumsi itu Contohnya Dua hari sekali Makan Sarimi Atau Indomie Kalian tahu kan Sarimi Atau Indomie Sebelum dimasak Kan dia Teksturnya kan Keras Teksturnya kan Keras Otomatis Untuk membuat Makanan itu Menjadi keras Kan ada yang Namanya pengawet Ada Bahan Pengawet Makanan Yang diberikan Betul ya Habis itu Minya itu Teksturnya lembek Betul kan Lembek Makanya apa Kalau orang Mengkonsumsi Sarimi Rebus Kalau bisa Jangan Mengkonsumsi Kuah dari Hasil rebusannya itu Dibuang terlebih dahulu Akhir hasil rebusannya Dibuang Diganti dengan Air Yang lain Air panas yang lain Baru diberikan Bumbu Itu yang benar Itu yang tepat Ya Itu yang tepat Kenapa Nanti pengaruhnya Anak-anak Pengaruhnya Makanan-makanan Junk food Makanan-makanan Siap saji Makanan-makanan Yang tidak baik Untuk tubuh kita Pengaruhnya Adalah Bukan hanya Masalah Kesehatan Ya Bukan hanya Masalah kesehatan Dan saya rasa Ini memang Benar adanya Memang benar Adanya Ya Bukan hanya Masalah kesehatan Saja Nantinya Masalah mental Nanti Pengaruhnya Iya kan Oke Maka dari Kalau bisa Apa namanya Mengkonsumsi Makanan yang dimasak Atau dibuat oleh Orang di rumah Biasanya apa Tingkat kebersihannya Lebih baik Iya kan Tingkat kebersihannya Kualitas makanannya Jauh lebih baik Tapi bagaimana Apakah kita tidak Boleh makan Makanan junk food Enggak Boleh saja Saya juga Sesekali makan Anak saya juga Sesekali makan Siapa disini Yang suka Makan-makanan Dalam bentuk Frozen Contohnya Nugget Ayo Silahkan berikan Reaction Siapa yang suka Nugget Siapa yang suka Dim sum Dim sum Dim sum Yang dibekukan Dalam bentuk Frozen kan Oke Ya saya Tidak menyalahkan Karena memang Itu adalah Bentuk Makanan yang Menarik Bentuk makanan Yang menarik Tetapi Hati-hati Anak-anak Sekali lagi Makanan yang Diolah Dalam bentuk Seperti Frozen Itu ada Yang namanya Apa namanya Bahan-bahan kimia Yang dimasukkan Supaya Dia bisa awet Ya Dia bukan Hanya awet Saat Dimasukkan Ke Freezer Ya Tetapi memang Dia diberikan Bahan pengawet Ya Jadi Entah di Frozen Kalau di Vacuum Masih kemungkinan Dia masih bisa Fresh Kalau di Vacuum Ya Beda ya Frozen sama Di Vacuum Vacuum beda Ya Jadi Itu Ya Jadi itu Salah satu Penyebab Penyebab utama Yang namanya Gangguan kesehatan Itu Kita jumpai Seringkali dari Makanan Nah sekarang kita Masuk pada Kalau seumpama Kita punya Waktu luang nih Contohnya ya Di Indonesia Itu kan Sekarang identik Aktifitasnya Dari hari Senin Sampai hari Jumat Ya Hari Sabtu Dan Minggu Weekend itu Lebih banyak Waktu kosong Ya kan Siswa aja Kalau sekolah Sekarang Kalau full day school Itu Senin Sampai Jumat Saja Ya Kalau orang pegawai kantor Rata-rata Senin Sampai Jumat Juga Mungkin yang Bekerja Senin Sampai hari Minggu Sampai hari Sabtu itu Biasanya Karyawan-karyawan Swasta Seperti Penjaga toko Ya kan Itu mungkin Sampai hari Sabtu ya Nah Sekarang bagaimana Kita memanfaatkan Waktu yang kita miliki Memanfaatkan Waktu luang Yang kita miliki Untuk Ya Untuk Kesehatan diri kita Ya Untuk menjaga Kesehatan Fisik kita Ya Kita punya Waktu luang Hampir semua orang Harusnya punya Waktu luang Nah Ada beberapa Hal yang bisa kita Lakukan Ada beberapa Hal Entah aktivitas Atau kegiatan Yang bisa kita Lakukan Di dalam Mengisi Waktu luang Demi Saya katakan Demi menjaga Kesehatan Yang pertama Adalah Kita harus Menyempatkan Waktu Untuk Melakukan Aktivitas Fisik Atau Olahraga Saya Sengaja Sekali Memberikan Gambar Orang Sedang Melakukan Aktivitas Ngapain Olahraga Ngapain Olahraga Apa Ini Gym Atau Fitness Saya Suka Menampilkan Gambar Ini Karena Saya Melihat Anak-anak Remaja Zaman Sekarang Usia SMP SMA Kuliah Itu Banyak Sekarang Melakukan Aktivitas Olahraganya Di Tempat Gym Karena Apa Ingin Meniru Artis-artis Yang Sekarang Mungkin Lagi Naik Daun Kalau Kita Gym Dianggap Anak Hype Kalau Kita Gym Dianggap Anak Gaul Sekarang Gak Jaman Sekarang Running Itu Jarang Sekali Komunitas Lari Sekarang Semua Larinya Ketempat Gym Makanya Di Kota Denpasar Sendiri Sekarang Yang Namanya Tempat-tempat Kebugaran Seperti Gym Seperti Ini Menjamur Di mana-mana Banyak 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 Kalau Dulu Kita Tahu Ada yang Namanya Celebrity Fitness Yang Di Level 21 Sama Yang Di Rumah Sakit Siloam Ada Celebrity Fitness Paling Gede Contohnya Paling Bagus Paling Mahal Paling Mewah Orang Mau Jadi Member Di Selfit Aja Harus Merogoh Kocek Kitar 5-10 Juta Untuk Jadi Member Tapi Sekarang Banyak Tempat-tempat Kebugaran Seperti Ini Dengan Harga Yang Murah Contohnya Ada Member Kayak Gini Dalam Waktu Satu Tahun Kita Cuma Bayar 1 Juta 1 Juta 500 Itu Sudah Bagus Jadi Kalau Bisa Kalian Luangkan Waktu Contohnya Hari Sabtu Dan Minggu Kalian Tidak Ada Sekolah Tidak Ada Kegiatan Keluarga Luangkan Waktu Untuk Berolahraga Satu Minggu Satu Kali Itu Sudah Bagus Kalian Sukanya Apa Bersepeda Silahkan Bersepeda Kalian Sukanya Lari Silahkan Lari Kalian Sukanya Apa Contohnya Futsal Cari Komunitas Futsal Sukanya Basket Cari Komunitas Basket Yang Penting Apa Ada Aktivitas Fisik Ciri Terjadinya Aktivitas Fisik Adanya Peningkatan Detak Jantung Adanya Keringat Yang Dikeluarkan Dari Tubuh Oke Ini Yang Pertama Yang Kedua Kita Lihat Yang Kedua Adalah Rekreasi Kita Harus Memanfaatkan Waktu Kita Untuk Berekreasi Ini Salah Satu Contoh Saja Rekreasi Yang Mister Digunakan Yaitu Apa Main Kanu Main Kanu Di Pantai Apa Rekreasi Yang Suka Yang Kalian Lakukan Sama Dengan Keluarga Contohnya Hanya Sekedar Kalian Pergi Ke Ubud Pergi Ke Ubud Disana Lihat Sawah Contohnya Terus Kalau Jalan Jalan Di Market Yang Di Ubud Di Pinggir Jalan Kalian Tinggal Jalan Kalian Mampir Kalian Makan Itu Tergolong Rekreasi Atau Pergi Ke Kebun Binatang Atau Main Kano Kalau Mister Andi Rekreasinya Saya Sukanya Mancing Ada yang Hobi Mancing Disini Ada yang Suka Mancing Supaya Nanti Saya Ajak Mancing Wilbert Suka Mancing Halo Wilbert Wilbert Suka Mancing Iya Biasanya Diajak Sama Papa Iya Tapi Dulu Sekarang Udah Gak Pernah Udah Gak Pernah Mister Andi Kalau Mancing Ke Bawah Tol Bali Mandara Saya Naik Kanu Naik Kanu Pergi Mancing Saya Di Bawah Tol Bali Mandara Takut Juga Kalau Ada Buaya Sebenarnya Tapi Namanya Hobi Udahlah Jalan Aja Saya Suka Mancing Jadi Kalian Bisa Isi Waktu Luang Kalian Untuk Menjaga Kesehatan Kalau Ini Rekreasi Lebih Menjaga Kesehatan Mental Anak Mental Jadi Relax Kita Ada Orang Temannya Mister Andi Untuk Dia Rekreasinya Dia Simple Sekali Dia Pergi Ke Kebun Raya Bedugul Dia Bawa Makanan Disana Dia Bawa Tikar Dia Bawa Bantal Dia Cuma Istirahat Duduk Tidur Tiduran Di Kebun Raya Bedugul Berangkat Pagi Pagi Sore Dia Pulang Buat Dia Sudah Relax Banget Dia Sudah Suka Banget Ada Orang Yang Seperti Itu Tapi Ada Orang Yang Relax Dengan Cara Yang Lain Atau Rekreasinya Dengan Cara Yang Lain Yang Berikutnya Adalah Istirahat Break Time Istirahat Istirahat Ini Bukan Kategori Tidur Anak-anak Berbeda Istirahat Dengan Tidur Itu Berbeda Istirahat Itu Bisa Kita Isi Waktu Luang Dengan Yang Namanya Contohnya Rebahan Contohnya Menonton Televisi Menonton Apa Film Main Game Mungkin Relax Break Tapi Ada Batasan Waktunya Membaca Buku Mungkin Membaca Buku Yang Penting Apa Kita Nyaman Nyaman Relax Pikiran Kita Tenang Pikiran Kita Tidak Terfokus Pada Tanggung jawab Kita Ini Di Waktu Luang Relax Contohnya Apa Relax Kita Pantau Kepoin Status Teman Story Teman Itu Relax Juga Anak Oke Nah Yang Berikutnya Adalah Yang Terakhir Adalah Tidur Nah Tidur Oke Siswa Di Kelas 7B Ada Yang Masih Tidur Siang Sampai Hari Ini Setiap Hari Harus Tidur Siang Oh Good Felin Halo Bisa Active Audio Iya Mister Oke Felin Felin Kalau tidur Siang Biasanya Dari Jam Berapa Sampai Jam Berapa Nak Dari Jam Satu Sampai Jam Tiga Oke Dan Itu Dilakukan Setiap Hari Iya Setiap Hari Mister Kalau Cuma Ngatuk Ngatuk Aja Atau Kesakit Oke Oke Baik Soalnya Apa Soalnya Langkah Langkah Anak Seusia Kalian Masih Tidur Siang Itu Jarang Banget Saya Sangat Jarang Jumpai Siswa SMP Tidur Siang Ya Mungkin Karena Online Seperti Ini Jadi Waktu Kalian Banyak Di Rumah Sehingga Lelah Cepat Lelah Mata Kita Can Capek Kalau Menatap Terus Layar Komputer Ya Can Capek Ya Nah Saya Oke Saya Membahas Ini Masalah Tidur Kalau Kalian Punya Kebiasaan Tidur Siang Tolong Dilanjutkan Ya Tapi Jangan Sampai Tidur Siang Di Dalam Kelas Di Sekolah Tidur Siang Itu Tidak Boleh Ya Tidur Siang Setelah Pulang Sekolah Itu Boleh Ya Tidur Siang Ini Sangat Baik Anak Anak Untuk Pertumbuhan Fisik Kalian Tidur Ini Harus Kalian Jaga Kalau Malam Hari Ya Kan Kalau Bisa Janganlah Tidur Lewat Dari Jam 12 Malam Maksimal Sekali Jam 12 Malam Ya Supaya Mencakup Berapa Jam Minimal 5 Jam Saat Kita Tidur Istirahat Kalau Bisa 6 Jam 6 Sampai 7 Jam Itu Lebih Baik Ya Karena Apa Anak Nanti Semakin Usia Kalian Dewasa Kualitas 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 Tidur Kalian Akan Berkurang Akan Menurun Ya Kayak Contohnya Misrani Saya itu Saya Kalau Tidur Itu Hanya Bisa 4 Sampai 5 Jam Sudah Berkurang Sekali Makanya Saya itu Hampir Setiap Hari Tanpa Ada Alarm Yang Berbunyi Tiap Hari Saya Pasti Bangun Jam 5 Ya Jam 5 Saya Udah Bangun Bahkan Jam 5 Kurang Saya Udah Bangun Biasanya Tanpa Ada Alarm Tanpa Ada Alarm Tapi Ada Orang Yang Bisa Tidur Sampai Lelap Sampai Lupa Waktu Tapi Kalau Di Hari Sabtu Hari Minggu Weekend Ya Oke Tapi Kalau Hari Hari Sekolah Kayak Gitu Gak Boleh Hari Bekerja Gitu Gak Boleh Oke Saya Lanjutkan Yang Terakhir Yaitu Usaha Usaha Pola Hidup Sehat Oke Yang Pertama Yang Kita Bisa Lakukan Adalah Usaha Atau Upaya Untuk Menjaga Pola Hidup Sehat Adalah Yang Pertama Memelihara Yang Namanya Kebersihan Ya Memelihara Kebersihan Kebersihan Apa Kebersihan Tubuh Sendiri Ya Kebersihan Rumah Ini Paling Penting Tubuh Dan Rumah Ya Kebersihan Tubuh Dan Kebersihan Rumah Siapa Yang disini Sehari Cuma Mandi Satu Kali Ada Yang Mandi Sehari Satu Kali Bahaya Kalau Bisa Jangan Mandi Sehari Satu Kali Idealnya Kan Dua Kali Mandi Sehari Dua Kali Kalau Tiga Kali Boleh Siang Hari Biasanya Panas Gerah Mandi Lagi Kita Harus Jaga Kebersihan Kebersihan Diri Kebersihan Rumah Yang Kedua Adalah Makan Makanan Yang Sehat Makan Makan Yang Sehat Untuk Usia Kalian Cukup Yang Namanya Empat Sehat Lima Sempurna Protein Kalsium Mineral Itu Harus Cukup Jangan Lebih Jangan Kurang Makan Makanan Yang Sehat Pilih Makanan Yang Sehat Boleh Makan Junk Food Boleh Tetapi Perhatikan Jangan Sampai Terlalu Sering Kita Makan Makan Yang Cepat Saji Atau Junk Food Yang Berikutnya Adalah Hidup Teratur Hidup Teratur Itu Bagaimana Makan Tepat Waktu Kalau Pagi Sarapan Sarapan Siang Makannya Jangan Sampai Lewat Supaya Tidur Istirahat Waktu Rekreasi Contohnya Kemal Itu kan Rekreasi Kemal Kalau Anak Saya Saya Punya Anak Kecil Anak Saya Itu Rekreasinya Dia Adalah Main Time Zone Jadi Saya Pasti Akan Ajak Dia Main Time Zone Karena Buat Dia Itu Satu Hal Yang Luar Biasa Yang Bisa Dia Lakukan Dia Suka Banget Main Time Zone Dan Main Sepeda Di Sore Hari Jadi Tiap Hari Hampir Tiap Hari Anak Saya Main Sepeda Yang Berikutnya Adalah Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Siapa Di Sini Yang Belum Vaksin Kita Kalau Kita Sebagai Warga Negara Yang Baik Warga Negara Indonesia Yang Baik Kita Taat Dengan Aturan Yang Namanya Aturan Pemerintah Kita Harus Mengikuti Yang Namanya Vaksinasi Ya Untuk Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Yang Berikutnya Menghindari Yang Namanya Penyakit Menghindari Yang Namanya Penyakit Bagaimana Cara Kita Menghindari Penyakit Kita Tidak Kontak Dengan Sumber Penyakit Kita Tidak Bergaul Dengan Orang Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Ya Itu Yang Harus Diperhatikan Yang Berikutnya Adalah Meningkatkan Kerohanian Carilah Komunitas Kalian Agama Apa Agama Kristen Protestan Ibadah Ibadah Remaja Ya Kan Kalian Agama Muslim Silahkan Mengikuti Kegiatan Keagamaan Muslim Seperti Pengajian Ya Kan Kalian Agama Apalagi Agama Hindu Kalian Belajarlah Mulai Masuk Ke lingkungan Banjar Ikut Acara Di Banjar Megamel Mungkin Ya Kan Agama Tingkatin Terus Yang Berikutnya Fasilitas Kesehatan Yang Ada Di Rumah Harus Ditingkatkan Apa Fasilitas Kesehatan Yang Ada Di Rumah Ya Kan Seperti Adanya Air Bersih Ya Kan Kamar Mandi Yang Bersih Adanya Obat Obatan Di Rumah Ya Kan Ini Harus Fasilitas Fasilitas Ini Harus Diperhatikan Yang Terakhir Adanya Pemeriksaan Rutin Kesehatan Pemeriksaan Rutin Kesehatan Ini Check up Contohnya Check up Bisa Dilakukan 6 Bulan Sekali Supaya Tahu Kita Ada Penyakit Bawaan Enggak Gitu Oke Waktu Saya Sudah Habis Hari Ini Silahkan Nanti Anak-anak Baca Bukunya Minggu Depan Saya Akan Memberikan Latihan Soal Terkait Materi Ini Jadi Oke Vika Rossi Untuk latihan Soalnya Belum Dikerjakan Sekarang Vika Rossi Itu Untuk Minggu Depan Saja Itu Untuk Minggu Depan Latihan Soalnya Oke Untuk Hari Ini Pembelajaran Saya Cukup Apakah Ada Yang In Ditanyakan Saya Berharap Kalian Bisa Menangkap Setiap Materi Or Minang Bisa Ke Kwan Kwan Saja Kwan Kwan Saja Kwan Hwam Kwan Hwam Saja Who else is there? Hello to all of you. I hope you're having a good morning. A good morning indeed. I met a man this day at church. He was visiting our church. He's been to Indonesia. And he's been to Lombok. Because they were putting up a radio tower in Lombok. Because he's part of a ministry called Far East Broadcasting. And what they do is they share about Jesus over the radio. And so they build these big towers that will play all the different things. And so he went there for that. He's also, I think, been to Sulawesi. But yeah. Oh, there's Atara. Thank you, Atara. Okay. Where is Caden and Laura, Madeline, Dion, Gideon, Junior, Warren, Gusrama, Kanisha, Asa? I want to see your beautiful faces, everyone. Yeah. There we go. There's Laura. There's Gusrama. There's Madeline. Thank you. Ah, there's Gideon. And there's Warren. Woo-hoo. We're getting closer. Just a few more. Caden, Dion. There's Kanisha. Thank you. There's Dion. Woo-woo. Okay. Ah, there's Caden. Thank you. Junior and Asa. Are you there? Are we going to get 100%? We're so close. Junior, Asa. Junior, Asa. There's Junior. One more. One more. Asa. Asa, are you there? Are you there? Oh, even we have, we have even the teacher. Oh, class 2jube. Woo-woo. Class 2jube. Woo-woo. Okay. All right. Very good. Very good. Well, let's go ahead and pray. And then we'll begin. All right. Let's pray. God, thanks so much for today. And thank you for your mercy to us. Thank you that your mercy is a gift. It is not something that we earn or deserve. It's your mercy that does not give us the punishment that we deserve. It's your grace that gives us the gift of eternal life that we don't deserve. And so, Father, we just want to say thank you. We know that we are people who make mistakes all the time. But we know that you are good and that you loved us so much to send Jesus to die for us. Father, help us to love you, to receive your grace, to receive your mercy, so that we can have a personal relationship with you. In Jesus' name, amen. All right. So, today we are going to do some normal stuff. We're going to do some literary words. We're going to do some reading strategy. We're going to have a really cool story. There's a really good story today. Next week, we will work on our writing. And then in two weeks, we'll probably have our last test for the year. Okay. No, you'll do fine. You'll do fine. I'm sure you'll do very, very good. All right. I do have a game for us today. We will get to play it two times. Remember, you have to answer questions to be able to play the game. If you don't answer a question, you don't get to play. All right. So, we're going to start with some literary words on page 337. 337. Okay. Literary words on page 337. Now, I have to tell you, I really like this topic because I really like this kind of book and this really, this type of movie. Okay. So, we're going to be talking about science fiction. Sci-fi. Science fiction. Sci-fi. Okay. You might say Sifi. I don't know. But if you like science fiction, can you give me a thumbs up? Give me a thumbs up if you like science fiction. Does anyone here like science fiction? Oh, I got to scroll down to find it. All right. Junior does. Yeah, Junior. Good. Who else does? Let's see here. Oh, Caden does. Good. Nice, Caden. Does anyone else like sci-fi? Anyone else like sci-fi? That might be it. All right. Well, we're going to learn a little bit about sci-fi. And so, we're going to read here. And I'm going to ask for volunteers to read. Remember, this is your way to play the game later. So, let's start right here with science fiction involves. Science fiction involves. Who would like to read this for me? Who would like to read this for me? Can I get a volunteer? That first paragraph. All right. Feline, go ahead. Science fiction involves imaginary events from the future. It often involves time travel and gives details about life in the future. This novel excerpt birth. The story involves people living on earth in the future. It makes readers think about advances in science and technology. It makes readers inventions that change life as we know it. Good. Very good. So, this is called an excerpt. Excerpt. An excerpt is just a small part of the story. So, they just took out a small piece of the story that's called an excerpt. Excerpt. All right. Very good. So, sci-fi is imagination normally about the future. It normally includes science things, right? Like science. There's technology that we don't have yet. They can do things that we can't do. Do any of you know a science fiction movie? If you know a science fiction movie, can you put it in the chat for me? What's a science fiction movie that you know? What's a science fiction movie that you know? Can you think of any? Maybe like... Okay. Well, if you don't think of one yet, that's okay. We'll think of more later. All right. Well, let's keep going. So, we know science fiction is... Fiction means not real. Not real. Okay. So, we know it's a story that's not real about science. But imagining what science might do in the future. All right. So, let's think here about the setting. Who will read this for me? The setting. Can I have a volunteer to read about the setting, please? Okay. I'll wait. Who wants to read? Oh, you already did, Felon. I need to let someone else... Thank you for being willing, though. Thank you for being willing. Who else will read for us? We need a volunteer. Or we can just wait. Thank you, Laura. Go ahead. The setting is the time and place of story action. Readers use story details to figure this out. From the title, you already know the time period that the story takes place. Think about what life on Earth will be like in 1995. All right. Thank you. All right. Thank you. So, this story that we're going to read, the setting is in 2095. Okay. The setting is in 2095. So, remember, the setting is the time and the place. The time and the place. So, the time is 2095. So, we're going to have to figure out the place here in a minute. But let's read a little bit more. But let's read a little bit more. Who will read this next part? Read this excerpt. Who will read this for me? Who will read this for me? Thank you, Kaden. Read this excerpt from the Time Warp Trio, 2095, by John... Yeshka. Yeshka. How do you know that this selection is science fiction? Which words reveal the setting? All right. Very good. Very good. So, we're going to be reading the story, the Time Warp Trio, 2095. We already know the time, 2095. But we want to figure out the place. The place. So, when we read this paragraph here, I want you to be thinking about the place. What things describe the place. Who will read this paragraph for us? Who will read this paragraph for us? Ayo, class. Harus modifasi sendirimu. Diri sendiri. Who will read for me? All right. Thank you, Junior. The sidewalk was full of floating people of every shape and color. There were people with green skin, blue skin, purple skin, orange, striped, plaid, dotted, and united. Name it, skin. And the street was packed three high and three deep with floating bullet-shaped things that must have been anti-gravity cars. And all around the trees of Central Park, towering buildings spread up and out like gigantic mechanical trees, taller than clouds. All right. Thank you, Junior. All right. So, class, help me know. How do we note the place? What place is this? What part of the setting? So, setting is time and place. Describe the place from this paragraph. In the chat. In the chat. In the chat. What did you see about the place? Let's try to come up with at least three things about the place. At least three things. What can you tell me? Remember to click on my name in the chat. Remember to click on my name in the chat, Mr. Demi. And I would like to see at least three things that are about the place. All right. All right. Selene mentioned that there's floating people on sidewalks, right? So, there's sidewalks. So, we know that's part of the place. And they're sideways. All right. So, that's part of it. What else? Yeah. Okay. Oh, good. Asa said Central Park. That's an important one. So, that is a place. Central Park. The cars are not a place. So, we would not say the cars. It is futuristic. But what makes it futuristic? So, we have the sidewalk with people floating. We have Central Park. What else is in Central Park? Towering buildings. Good, Laura. Towering buildings. Yes. Yeah. Okay. There's a fountain. Trees taller than the clouds. And they're mechanical. They're like, what? That's not real. Good. Okay. Very good. So, those would be the setting. The sidewalk, the city, the tall buildings, the mechanical trees. Those are the place, right? So, how do we know this is science fiction? What things in this paragraph help you know that this is science fiction? What do you think? Well, yeah. It's not real. What's not real? Tell me the things that are not real. The timeline. Okay. Floating people. Good, Gideon. Floating people. Yeah. So, people can't float, right? So, that's definitely something. The trees. Yeah. We don't have mechanical trees that are taller than the clouds. That's right, Felon. We don't have that. What else is not real? What else lets you know it's science fiction? Any other ideas? What about their skin? Ah, good, Gideon. Good. I saw the anti-gravity cars. That's right. The anti-gravity cars. Anti-gravity cars. Yeah. What else? What about the skin? Tell me about their skin. What's not real about that? Yeah, Kania. People have purple and blue and green skin. Do you know anybody with purple skin? Or blue skin? No. It doesn't exist, right? Although there are technically the blue people in Kentucky, in the United States. But that's a whole different story. All right. So, yeah. We know it's science fiction because it's not real. Because they're doing things that we think might happen in the future. But we have no proof of that, right? All right. So, science fiction is imaginary events from the future. And setting is the time and place of a story. Okay. So, let's go ahead and try to do 181. We're going to do numbers 1 through 5. And they want us to know, or they want us to answer, is it science fiction or setting? Now, if you want to make it easy, you can just do sci-fi like I just wrote in the chat. Instead of writing science fiction, you can write sci-fi like that. Okay. So, there's a lot of people have already answered. And there's some people who have not. So, if you have not answered, try your best to answer now. Okay. So, number one. It was a week before the Lari ship went into warp drive. So, Greg was bored. He felt glad when he saw the Juwok medic coming to prepare him for cold sleep. Is that sci-fi or is that setting? Sci-fi or setting? What do you think? Tell me in the chat, please. Tell me in the chat. Good, Laura. Good, Celine. That's right. Who else thinks they know? Sci-fi or setting? Good, Gusrama. That's right. Good, Fallon. That's right. Kelly, Kesha, Madeline, Kinesha, Wilbert, and Warren. I want to hear from you, too. I want to hear from you, too. So, good. So, you're right. So, number one is sci-fi. Sci-fi. Number one is definitely sci-fi. It's about future things. Okay. Number two. It is after dinner in January 1906 in the living room of Dr. Smith's house in London. Okay. Good, Fallon. Good, Attara. Good, Laura. Gusrama. Good. Gideon. Good. Who else knows? What do you think, Kelly? Kesha? Madeline? Kinesha? Oh, thank you, Wilbert. Good, Wilbert. That's right. Good, Madeline. That's right. Warren, what do you think? Good. All of you are right that have answered so far. Masih ada empat orang belum jawab. Kelly, Kesha, Kinesha, and Warren. Okay. So, yeah. So far, so good. Number two is setting. You're correct. Number two is setting. Okay. Number three. It's 2007 in a small apartment in the back of a building in St. Louis. Good. That's right. Yes. Who else knows? Who else knows? Good, Kania. That's right, Gideon. Yep. Good, Kelly. That's right, Madeline. Excellent. So, you're all correct. You're all correct. It is the setting. Setting. Very good. Number four. The creature had 16 arms and legs. It was green and slimy. It spoke in a creepy high for us. All right. Good, Dion. That's right. Good. Kania. Adhara. Gusrama. Lara. Very good. Okay, okay. Let's see here. Kesha. Kesha, what do you think? Is number four sci-fi or setting? Kesha. Sci-fi or setting? Are you there, Kesha? Kesha. All right. Warren. Warren. Sci-fi or setting? Number four. Okay. Good, Kesha. That's right. And Warren. That's also right. You're both correct. So, it is sci-fi. Hey, everyone has already answered at least once in class today. That was, oh, oh, minus one. I have one more person that hasn't yet. One more person that hasn't. But we'll get that here in a minute. Okay. Number five. Number five. Kio was going home to Pluto from school on Venus. I'm glad the trip takes only one hour, she said, as she put on her space suit. What do you think? Good, Laura. Good, Dion. Good, Gusrama. All right. Kio was going home to Pluto from school on Venus. I'm going to think about the context. Which one is this really, really talking about? Good, Madeline. That's right. Very good. All right. Kinesha, what do you think? Kinesha, what do you think? Good, Kelly. Kinesha, is this sci-fi or is this setting? Okay. Are you there, Kinesha? Kinesha, Kinesha. All right. Well, the people that have answered are correct. It is sci-fi. It is sci-fi. We can't travel from Pluto to Venus in one hour. We can't do it. We can't even travel from Bali to Jakarta in one hour. So going from Pluto to Venus would be impossible. All right. Very good. So please remember, send this to LMS. So we will send page 181, 181 to LMS. All right. So that's one page. But like I promised, we will play a game now. So we're going to play a game. It's called Build the Pyramid. We've played this before. Do I need to send the LMS? Right now. So you'll send the one we just did on page 181. Okay. All right. But we'll do that later. So we're going to send three pages. We'll have three pages at the end of today. Okay. All right. So here's the game that I have. It's the Build the Pyramid. So remember, there are one, two, or three squares underneath. And whoever builds the pyramid first wins. All right. So Junior. Junior, can you give me a number, please? And Atara. Junior and Atara. Okay. Good. Atara gave me eight. And Junior gave me 11. So eight and 11. Okay. Start out with a little bit of a tie here. That's a good start. Everybody's on the same page. Okay. So let's see here. Next will be Selin and Dion. Selin wants number three. She got one. Good. Dion, what do you want? Number seven. And he got one. So we are tied. We are tied. Still tied. Okay. Felon and Gideon. Felon and Gideon. Go ahead and give me a number. Okay. Gideon wants nine. And Felon wants 11. Nine and 11. All right. So the girls now have a one square lead. A one square lead. Here we go. Next will be Gusrama and Laura. Laura wants 13. Laura wants 13. All right. That was a good one. Gusrama, what number do you want? Oops. I messed up here. I need to do this. Gusrama wants three. Okay. Gusrama wants three. Okay. He got them caught up. They're caught up. Okay. Let's see here. Caden and Kania. Caden and Kania. Caden and Kania wants 10. Good. What number Caden? Four. Number four. All right. Oh, he got a three pointer. He got a three pointer. So that means the boys are now in the lead by one. Small lead. Not much. Okay. Uh, let's see here. Kelly and Wilbert. Kelly and Wilbert. Give me a number. Kelly wants 14. Ooh, she got the big one. Three. So Wilbert needs two to at least tie. Wilbert went two. Oh, and he got three. So the boys still have a one square lead. All right. Ooh, this is getting really close. All right. Let's see. Here's next. Who's next? Kesha. And Warren. Kesha wants seven. Oh, okay. So if Warren only gets one, the girls win. If he gets two, there's a tie. And if he gets three, uh, they clearly win. So Warren wants number five. Oh my goodness. I did not expect it to be three. So the boys do win round one. The boys win round one. We will play again later. And don't worry. Uh, don't worry, Madeline. You'll get to start at the beginning of next game. All right. You'll get to start first at next time. All right. So we're going to now talk about skimming, skimming on page 339, skimming on page 339. Skimming means to read quickly, to not read all the details. We're only going to read some parts of it. All right. But we're going to learn about skimming and I'd love to have some people read for me again. Anybody who likes to read, go ahead and volunteer now and you can do that. All right. Let's see here. Feline, go ahead. You can read for us. Oh, wait. Skimming is usually used to read informational text, but it can be helpful to use when you read fiction too. And especially with the science fiction story, it can help you follow the events that make and confirm predictions. To skim the story, follow these steps. All right. So when we skim, so we're reading quickly. We're not looking at all the details, but we want to know two things. One, we want to follow the events. That's the first one. And the second one is make and confirm predictions. Okay. So follow the events and then make and confirm predictions. Very good. All right. Kinesha, can you read the next part for me, please? Read the title. Kinesha? Oh, actually, I think she might be gone now. I think we lost her. All right. Who would like to read this for me? Who would like to read this? I need someone else to read. All right. I'm going to pick someone. Wilbert, will you read this paragraph for me? Yes. Read the title and look at the illustration. Skim the text for any differences. Where do you notice the use of italics? Notice the handwriting towards the bottom of page 342. As you skim, notice dialect and narration. How can skimming each help you follow the story better? All right. Thank you. So when we skim, we're not looking at everything. We do look at the title. We do look at the pictures. We do look at the dialogue. But we're not looking for everything. We want to focus on the main things. We want to find the main story. All right. Let's keep going. Now skim again. Can I please ask Kelly to read this? Oh, yeah. Now skip again to get the gist of the story. Read the narrative on page 341. What did you notice that tell you this is said in the future? What did you notice in the handwriting? What do you think is happening in the story? Good. All right. So we want to get the gist of the story. That means just like the general idea of the story. Okay. So you can skim once. That helps you understand a little bit. And if you skim again, you'll understand more of the story. That's all it's talking about. Okay. Let's go ahead and go to this last part. As you skim. As you skim. Gideon, will you read this part? As you skim the excerpt from the Time Warp Trio 2095, make predictions about what you think will happen. Then read the story carefully. Confirm or revise your predictions. Very good. All right. So we are going to actually skim this. We're not going to do it like they say, but we will skim it. But before we do that, let's go ahead and do the workbook together on page 100, 184. Workbook page 184. And we're just going to read the questions first. We're going to start with the questions, not this paragraph. So question number one says, circle the title. So everyone, what is the title? Go ahead and tell me in the chat. This is super easy. What is the title? Yeah, that's right, Laura. Homes of the future. Homes of the future. Very good. Okay. Good, Dion. What can you guess the article will be about from reading the title? Good, Felon. So what's this about? It's going to be about futuristic homes, right? It's just going to be about futuristic homes. The title, it's what it says. Okay. Very good. So number two, circle the illustration. What does illustration mean? What does illustration mean? Yeah, yeah, that's right. That's right. It's the picture, right? It's a picture. So we are going to circle the picture now. That's part of number two. Make sure you circle it. You do get points for circling it. Okay. What does the illustration tell you about the content of the article? And what I want you to tell me is, where is this? Where is this? This picture, where do you think this picture is? Where do you think this picture is? Okay. It might be in the future, but where? Where? Dimana. Not, not the year, but the location. What the location? What's the location? Look at it. Okay. It's a big city. It's true, but I think we can do no. Do you think it's on earth? I mean, look at those giant bubbles. Do we need those giant bubbles on earth? Yeah. Maybe it's the moon. It could be the moon. Or maybe it's another planet. So let's go ahead and say moon. Another planet. Okay. All right. So maybe, oops, I forgot the R. Another, I'm just going to erase it. Let me just erase this. Eraser. Boom. Okay. So it could be on the moon. Or another. Another planet. Okay. Now, I want you to skim the text. That means do not read every word. I just want you to look quickly and try to look for big words or important words. Okay. I'm just going to give you a minute, not even a minute, maybe 30 seconds to look at this paragraph. Take 30 seconds right now to look at the paragraph. All right. Stop. What is the main idea of this paragraph? Okay. Cities and homes of the future. That's a good answer. Homes that aren't on earth. That's a good answer. Yeah. What if we said homes in unusual places? Right. It could be like a spaceship is an unusual place. Deep underground is an unusual place. Underwater is an unusual place. On a different planet is an unusual place. All right. So then what do you think this story will talk about? It did not give us much information here. But what other things will it talk about? What other things will it talk about? We already know it's going to talk about homes. So what about homes? Okay. What do you think? How could we? Okay. So it might talk about designs. It might talk about materials. It might talk about future inventions. Describe locations. Yeah. These are good answers. So we're going to learn a lot about the designs, probably like, like, why is there a bubble? Well, you can't breathe on the moon. So they're going to have to build this bubble. And then they're going to have to learn how to make air and get water. Or if you're on a spaceship, how they, how they get more fuel for the, for the house, things like that. Right. Good. Good. Okay. Number five, we talked a little bit about on, in the textbook, how can the strategy of skimming help you to become an active reader? I gave two, there was two things I circled on that page. Do you remember? Not on this page, in the textbook. What does skimming help us do? It helps us follow what? What does it help us do? It helps us follow The events. Good, Celine. And then it also helps us make and confirm what? So it helps us follow the events. And also it helps us make and confirm what? 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 That's right, Gideon. Predictions. It helps us make guesses and confirm if we're right or wrong. Okay. Make sure you write this down. Because we will send this also to LMS later. 181, 184, and 185. We'll do 185 here in a minute. So I'm just going to give a couple more seconds. All right. So we're going to go ahead and skim the story. This is actually a fun story. This is actually a really fun story. But we are not going to read it. We're just going to skim it. And I think you might like to read this story later when you have time. So I want you to do two things. You need to do two things at the same time. I need you to open your textbook to page 340. Textbook to page 340 and workbook to 185. You need both open. You need both open. Page 340 and workbook page 185. And here's what we're going to do. We're going to have the workbook help us focus. So we skim the right things. Okay. So let's read these questions together. Number one, this story takes place in New York, Florida, or South America. The book is important because it is a medical record filled with money or a time travel guide. Number three, the three boys and the three girls look alike because they wear the same clothing, are the same age, or are related to each other. Number four, this story is serious, funny, or scary. Number five, this story is science fiction because the characters can travel through time, have a good time, or are all very smart. Okay, so you are going to scan the story to try to answer these questions. I'm only giving you five minutes. I'm only giving you five minutes. Can you read this whole story in five minutes? No, you can't. All right. Or a very bad job of it. So I want you to skim. Can I go back to the thing again? Because I need to screenshot it. Oh, do you not have a workbook? No, I have it. I just got it out. All right. Page 185. Yes. 185. Okay. Wait, what are the answers? No, we have not given the answers. Now we're going to find the answers. So we're going to read the story. We're going to skim the story. I'm going to give five minutes for everyone to skim the story and try to find those five answers. All right. So your time begins now. Okay. Do you have to add one? Terima kasih. 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 Warren okay so the girls have a one square lead all right Wilbert and Kenesha Wilbert and Kenesha can you give me a number please Wilbert wants number four oh so he just answered with a big one and Kenesha wants number two okay we have a tie I like it that it stays so close oh that one disappeared I gotta go get that one bring to front no okay send it back okay there we go all right let's see here uh this one will be Kesha and Kaden Kesha and Kaden what number Kesha and Kaden five four three two one all right let's go Kelly and Gusrama Kelly and Gusrama Kelly wants number 10 Gusrama wants number 13 oop we have a tie 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 okay let's see here let's see who's next um Gideon and Laura Gideon and Laura Gideon wants three Laura what number do you want five okay we're still in a tie okay um Felon and Dion Felon and Dion what number um Felon and Dion what number Dion wants number seven all right Felon what number five four three two one okay number 11 okay all right so the girls now have a one square lead a one square lead okay now we're going to go uh sell in and Asa I don't think Asa is in class right now selling and Asa but I'll give them a chance just in case selling once eight Asa are you there I don't think you are all the girls are really close really really close junior can you give me a number please junior do you have a number for me 15 okay 15 okay all right so the girls have a really good chance of winning this but the boys can still win uh it is now Atara's turn and Warren Atara and Warren Atara wants number four if it's a three they win for sure the girls have won no matter what the boys cannot catch the girls in time all right so girls won and boys won you each won one game very good all right all right well hey that's it for today we'll go ahead and do our greeting and then end class don't forget to send the workbook pages to LMS and remember in two weeks we'll have our final test all right uh Selene will you lead us in the greetings please greetings thank you god bless you too and I'll see you next week bye-bye you 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, Miss mengecek kehadiran anak-anak, silakan nama yang Miss panggil, berikan respon. Kita mulai dari nama yang pertama, Alex Mika Junior. Terima kasih. 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 Kania. Kania. Kelly. Kezia. Madeline. Kimis yang hadir. Kimis yang hadir. Mikaela. Andrea. Andrea. Nampaknya belum tergabung. Kimis yang hadir. Quinnysia. Quinnysia. Mitte, cm Dopain. Warren. Widri. Wilbert Hadir Baik, terima kasih anak-anak yang sudah memberikan respon Berikutnya kita melanjutkan pembahasan materi Baik, untuk agenda pembelajaran kita hari ini Jadi kita masih melanjutkan pembahasan minggu lalu Yaitu tentang Nyusun Lengkare Nyusun Lengkare Jadi minggu lalu anak-anak mestugaskan untuk menyusun kata-kata Yang penempatannya masih acak itu menjadi satu kalimat utuh Sampun kekaryanin, Nika, alet-aletnya Sudah dikerjakan, siapa yang sudah? Sudah dikerjakan, siapa yang sudah? Bisa mengirimkan respon, oke Tidak ada yang mengerjakan ini Tugas yang mana, Miss? Sudah, tapi belum semuanya Atara, baik, terima kasih Yang lain bagaimana? Sudah mengerjakan, tapi baru dapat tiga nomor, Miss Lima nomor Vika Rosi hampir selesai Baik, terima kasih Atau ada yang masih kosong Sama sekali belum dikerjakan Baru ingat hari ini ada tugas Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu Baik Hari ini kita bahas Anak-anak ya Alet-aletnya hari ini kita bahas Jadi silakan anak-anak buka file tersebut Buka kembali file tersebut Ini di screen juga Miss akan share Miki Nyusun lengkare Menyusun kalimat Jadi disini ada 10 kalimat Yang susunan kata-katanya masih acak Tugas anak-anak itu adalah memperbaiki Supaya menjadi satu kalimat utuh Yang memiliki makna yang utuh Kita mulai bahas anak-anak Alet-aletnya kita mulai bahas Ini untuk nomor satu Kemarin sudah misjadikan contoh Sudah misjadikan contoh Mau tunggu sebentar Untuk yang nomor satu Niki jawabannya Ratu Becekin Dumun Pameremani Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia Tuan Saiki Dumun Bisa terbaca ya Di screen masing-masing Jadi untuk nomor satu Ratu Becekin Dumun Pameremani Jadi kalimat nomor satu ini Termasuk ke dalam Soroh Lengkara Bahasa Bali Alusingge Bahasa Bali Alusingge Bahasa Bali yang tingkat Nilai kehalusannya Itu yang paling tinggi Alusingge Ratu Ratu Niki Kata sapaan Untuk mereka yang Dari golongan Dari soroh Atau dari wangse Brahmanu Becekin perbaiki Dumun dulu Pameremani Ini ke tempat tidur Jadi dalam bahasa Indonesia Tuan Perbaiki dulu Tempat tidurnya Ini ke Baik Untuk yang nomor dua Baik Nomor dua Siapa yang bisa Silahkan Angkat tangan Baik Vika Rosi Silahkan Vika Ratu Ampura Titian Sampun Nyungkani Baik Terima kasih Vika Jawabannya Yang lain Ada pendapat yang lain Ada pendapat yang lain Bisa dikirimkan Melalui kolom chat Bisa Atau dijawab langsung Ada Ya Yang disampaikan Vika Tadi sudah betul Nge Iratu Ampura Titian Sampun Nyungkanin Itu jawabannya Yang betul Nge Iratu Ampura Titian Sampun Nyungkan Ya Itu Dalam bahasa Indonesia Itu Tuan Mohon Mohon Maaf Saya Mendahului Anak-anak Baik Anak-anak Tuliskan Atau Anak-anak Ketikan Jawaban Yang betul Niki Jawaban Yang betul Ini Yang misketikan Di screen Ini Silakan Anak-anak Tuliskan Jawaban Yang betul Ini Di catatan Atau Di latihan Masing-masing Atau Ketikan Di file Atau Ketikan Di file Silakan Ya Jadi Seperti Yang sering Misampaikan Supaya Nanti Ada Bahan Untuk Anak-anak Pelajari Itu Jadi Di sebelah Kirinya Mis Ini Misketikan Jawaban Yang betul Untuk Bahasa Balinya Kemudian Di sebelahnya Di sebelah Kanannya Itu Misketikan Untuk Jawaban Terjemahannya Kedalam Bahasa Indonesia Silakan Kedua-duanya Anak-anak Tuliskan Supaya Nanti Benar-benar Memahami Maknanya Oh Maksud Kalimat Ini Ternyata Ini Itu Ya Paham Anak-anak Instruksinya Bisa Dipahami Alet-alet Senamian Baik Ya Jadi Sekali Lagi Sembari Menyimak Sembari Mendengarkan Silakan Anak-anak Tuliskan Oke Lantur Ring Nomor Telu Ya Kita lanjut Nomor Tiga Siapa Yang Bisa Ayo Silakan Angkat Tangan Atau Melalui Kolom chat Juga Bisa Gus Rama Titian Jagirauh Iriki Dumun Puputin Baik Terima kasih Jawabannya Vika Titian Jagirauh Puputin Rauh Iriki Atara Titian Jagirauh Puputin Dumun Rauh Iriki Baik Terima kasih Yang sudah Mengirimkan Jawaban Yang lain Yang lain Ada Pendapat Lain Masih Ada Sedikit Sedikit Masih Ada Beberapa Kata Yang tertukar Tertukar Vika Sama Atara Sama Gusrama Baik Disini Miss Ketikan Langsung Jawaban Yang Betul Jadi Jawabannya Nika Jagi Puputin Titian Rauh Iriki Dumun Dalam Bahasa Indonesia Akan Saya Tutup Sampai Disini Disini Biasanya Kalimat Ini Disampaikan Oleh Seseorang Yang Memimpin Sebuah Pertemuan Atau Acara Acara Dengan Orang Banyak Jadi Bisa MC-nya Bisa Moderatornya Atau Yang Memimpin Diskusi Tersebut Biasanya Menyampaikan Kalimat Ini Jagi Puputin Titian Rauh Iri Kedumun Akan Saya Akhiri Sampai Disini Dulu Baik Lanturing Nomor Empat Kita Lanjut Untuk Nomor Empat Untuk Nomor Empat Ini Cukup Gampang Niki Kalimatnya Pendek Loh Jang Didur Ditu Mejane Jadi Ini Merupakan Kalimat Bahasa Bali Reng Soroh Bahasa Bali Anap Bahasa Bali Biasa Bahasa Bali Yang digunakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Disini Bukan Bahasa Bali Alus Jadi Bahasa Bali Biasa Siapa Yang Bisa Silahkan Yang Lain Coba Selain Atara Selain Vika Ataupun Gusrama Yang Lain Jangan Takut Salah Anak-anak Kita Belajar Anak-anak Berproses Jawab Menurut Mendapat Anak-anak Apa Dari Kesalahan Misalnya Ada Kesalahan Dari Kesalahan Tersebut Tahu Jadi Bisa Memperbaiki Jadi Saya Harus Memperbaikinya Disini Daripada Diam Dicoba Semuanya Baik Atara Loh Ditujang Mejane Didur Baik Vika Loh Ditujang Didur Mejane Loh Gusrama Loh Ditujang Mejane Didur Loh Jang Ditu Mejane Didur Asa Loh Jang Ditu Didur Mejane Baik Terima kasih Yang sudah Mengirimkan Jawaban Suksema Ada Beberapa Tadi Jawabannya Yang sudah Betul Yang Jawabannya Dari Asa Dari Asa Kemudian Vika Juga Kalau Yang Atara Kemudian Shailin Sama Gusrama Ini masih Terbalik Yang Antara Didur Dan Juga Mejane Jawaban Yang Betul Mis Ketikan Loh Jang Ditu Didur Mejane Jadi Disini Loh Jang Ditu Didur Mejane Loh Taruh Disana Di atas Mejanya Bukan Mejane Yang Disuruh Menaruh Di atas Kebalik Loh Loh Taruh Di Sana Di atas Mejane Loh Jang Ditu Didur Mejane Loh Taruh Disana Di atas Mejane Jadi Jadi Loh Niko Kata Sapaan Panggilan Untuk Anak Perempuan Di Bali Loh Lantur Nomor Lima Kita lanjut Nomor Lima Lengkarannya Bawa Kalimatnya Pendek Dan juga Bahasanya Bahasa Bali Biasa Bahasa Bali Anak Yang Sering Digunakan Dalam Kehidupan Sehari Hari Siapa Yang Bisa Silahkan Sajane Ngauhang Mejalan Iye Mare Silahkan Untuk Nomor Lima Silahkan Bagaimana Silahkan Siapa Yang Bisa Silahkan Kirimkan Jawabannya Gideon Dion Nisius Silahkan Ikut Menjawab Apa yang Sudah Dibuat Kania Kezia Wilbert Quinasia Medellin Fellin Junior Tidak Ada Yang Bisa Nomor Lima Nomor Lima Silahkan Baik Fika Terima Kasih Iye Mare Sajane Mejalan Ngauhang Ada Yang Lain Ada Yang Lain Silahkan Baik Ada Wilbert Terima Kasih Wilbert Iye Mare Sajane Mejalan Ngauhang Baik Sama Ngeh Ya Miss Ketikan Di Sini Jawabannya Sudah Betul Ngeh Yang Disampaikan Oleh Vika Dan Juga Wilbert Iye Mare Sajane Mejalan Ngauhang Takao 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 Terima kasih. Baik, nomor lima, iya baru saja menjalan ngawang, iya baru saja berjalan ke barat. Lantur nomor enam, ngorang melali ajake iya adene. Siapa yang bisa silakan, nomor enam. Atara, iya ngorang ajake adene melali. Baik, masih lagi sedikit ya, masih lagi sedikit Atara yang terbalik. Iya ajake adene ngorang melali. Baik. 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 Terima kasih. Terima kasih yang sudah mengirimkan jawaban. Nomor enam jawabannya. Terima kasih. 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 Jep, Yeh, Meme, Loh, Jemakang. Ini juga bahasa Bali biasa, bahasa Bali andap. Siapa yang bisa? Silahkan. Niki merupakan lengkara, Niki merupakan lengkara pituduh atau kalimat suruhan. Baik, terima kasih Gosrama, Meme, Jemakang, Loh, Yeh. Baik, ada pendapat lain? Silahkan. Terima kasih. ��, Terima kasih. Baik. Baik, Atara, Loh, Jemakang, 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 Jemakang. Baik, terima kasih, Atara. Jawabannya sudah betul. Miss langsung ketikkan di sini. Terima kasih. 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 Yeah. Terima kasih. 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 terima kasih.